Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilujang Sumping dulur-dulur Di channel Kang Asep Sunardi Baik Bapak Ibu Guru Ustaz Ustazah yang ada di seluruh Indonesia Semoga kita tetap Dalam lindungan Allah SWT Nah Bapak Ibu Pada video sebelumnya Saya sudah membahas tentang Cara pengisian data personal Pribadi dan kepegawaian Untuk aplikasi Sikap Nah tutorial kali ini masih terkait dengan Aplikasi Sikap Nah ini tutorial lanjutan dari video sebelumnya Karena sebelumnya itu Ada error dari Serversikap.kemenangnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah baik Bapak Ibu Untuk yang pertama Kita pastikan sudah masuk ke halaman Sikap.kemenang.co.id Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi Nah Bapak Ibu Selanjutnya kita klik masuk disini Nah disini ada halaman akun ya Nomor akun dan passwordnya Nah Bapak Ibu Jika sudah ada nomor akunnya Silahkan nanti klik saja langsung masuk Nah jika Bapak Ibu belum punya nomor akun dan passwordnya Silahkan hubungi operator lembaga atau operator kecamatan Yang ada di TPK masing-masing Nah jika belum punya atau operatornya belum tahu cara membuat akunnya Silahkan di share saja video yang ini Cara membuat akun guru ustaz di aplikasi Sikap.kemenang Nah ini adalah cara membuat akun untuk ustaz dan guru ya Nah jika sudah punya nanti bentuk akunnya adalah seperti ini Nomor akun berupa angka dan passwordnya nanti juga berupa angka Nah kalau sudah seperti ini Kita klik saja masuk Nah Bapak Ibu pada halaman yang pertama yang tampil adalah halaman dashboard Disini kita bisa melihat dokumen pribadi kita yang sudah kita upload dari KTP, NPWP, Buku Rekening, kemudian SK Pengangkatan Data riwayat pendidikan masih kosong Data pengajuan masih kosong Dan terakhir ada foto dan data pribadi kita ya Nah Bapak Ibu selanjutnya Kita masuk ke halaman portofolio disini sebelah pojok kiri Portofolio disini ada halaman personal Nah di halaman personal ini sudah saya bahas pada video sebelumnya silahkan buka lagi video sebelumnya ya Kemudian menu yang kedua yaitu kepegawaian ini juga sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya Jadi jika Bapak Ibu belum menonton video saya yang part 1 tentang pengisian aplikasi sikap untuk guru Silahkan tonton terlebih dahulu videonya baru lanjut ke video ini yang part kedua Nah ini adalah part kedua jadi kita langsung saja masuk ke halaman menu pendidikan Nah Bapak Ibu pada halaman pendidikan ini kita harus mengupload file ijasa dari SD ya Dari SD, SMP, SMA sampai S1 Artinya ijasa dari awal sampai terakhir Jika Bapak Ibu sampai S2 berarti upload sampai S2 ijasa Nah untuk cara uploadnya Sebelumnya ya disiapkan terlebih dahulu file ijasanya seperti yang saya siapkan seperti ini Nah ini adalah ijasa dari SD kemudian SD pastinya depan belakang ya Kemudian ada SMP dan ijasa sampai S1 Nah Bapak Ibu jadi tinggal kita klik saja tambah disini ya Kita klik tambah kemudian kita pilih jenjang Kita pilih jenjang untuk SD terlebih dahulu Nah kemudian nama lembaganya adalah nama sekolah kita ya Kemudian prodi karena SD tidak ada prodi jadi kita isi dengan angka 0 Kemudian untuk tahun masuk kita sesuaikan Kita tahun masuknya yaitu ini ya Kemudian untuk tahun lulus juga harus diisi disesuaikan dengan ijasa Tahun lulusnya tahun berapa berarti tinggal dikurangi untuk SD mungkin 6 tahun ya Tinggal dikurangi 6 tahun Nah Bapak Ibu selanjutnya untuk ijasahnya kita uploadkan menggunakan Eh melalui tombol ini choose file Pastikan disini ada keterangannya Jenis file bisa berupa PNG, JPEG, JPG, JPEG atau PDF Ukuran maksimal 500 KB Nah saya sarankan lebih baik kita upload file berbentuk PDF saja Yang ukuran maksimalnya 500 KB Nah Bapak Ibu kemudian kita pilih saja choose file disini Nah selanjutnya kita pilih ijasahnya Ini ijasah SD terlebih dahulu ya SD Nah ini Nah kalau sudah terisi semuanya baru kita klik simpan Nah data pendidikan berhasil ditambahkan Nah Bapak Ibu jika tidak ada file PDFnya atau ijasahnya masih berbentuk foto Berarti kita harus rubah dulu ke file berbentuk PDF Caranya kalau kita menggunakan laptop disini kita masuk saja ke tab baru ya Kemudian kita tulis disini JPG to PDF ya Nah kemudian kita pilih yang paling atas saja disini ada I love PDF Nah disini kita masukkan ijasah Yang tadi berbentuk gambar Nah seperti ini Kemudian kita convert to PDF Kita tunggu sampai prosesnya selesai Dia masih muter-muter Nah nanti dia akan secara otomatis terdownload Nah ini kita buka terlebih dahulu ya Kita show in folder Kita cek ukurannya berapa Dengan mengklik kanan disini filenya Kemudian kita klik properties Ukurannya adalah 168 KB Berarti di bawah 500 KB ya Berarti ini sudah sesuai Nah Bapak Ibu selanjutnya disini ada pilihan kualifikasi pendidikan terakhir Anda Nah ini disesuaikan dengan pendidikan terakhir kita apa Disini pilihan yang pertama adalah SDMI Sesuaikan ya Karena disini saya sudah upload sampai S1 Berarti saya memang sampai S1 terus Yang ini harus kita ubah ya Kualifikasi pendidikan terakhir kita adalah Sesuaikan dengan ijasa terakhir kita Karena saya disini S1 jadi dipilih dengan S1 Nanti dia muncul kualifikasi pendidikan Kualifikasi pendidikan berhasil di update Nah jadi jangan sampai terlewat untuk proses ini Nah baik Bapak Ibu itu untuk halaman pendidikan atau menu pendidikan Kita uploadkan dari pendidikan pertama sampai terakhir Nah untuk selanjutnya yaitu pengisian data keluarga Nah disini masih kosong Nah disini untuk data keluarga kita klik saja tambah Dan kemudian kita isi nama Pertama dari nama pasangan kita ya Baik suami maupun istri Kemudian hubungannya apa Misalkan istri Nah kalau suami berarti hubungannya suami Oke kita tambahkan Nah kemudian data keluarga berhasil ditambahkan Nah jika kita sudah punya anak Berarti nama anak kita harus kita tambahkan Hubungannya pertama yaitu anak ya Tidak perlu ditulis anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya Tidak perlu cukup hubungannya istri atau suami Dan yang kedua adalah anak Kemudian terakhir simpan Nah ini untuk data keluarga ya Jadi data keluarga cukup mengisikan seperti ini saja Nah selanjutnya pada menu prestasi Nah kita masuk menu prestasi Disini jika bapak ibu punya prestasi Contohnya misalkan juara MTK Atau juara Tilawah Atau juara Pidato Atau juara dakwah Nah seperti itu Nah bisa disini dimasukkan ya Misalkan kita tambah disini Nah karena disini saya ada sertifikat juara Nah saya disini juara 2 ya Juara 2 Lomba Nah Eh PC Assembling ya Nah tingkatnya Tingkat provinsi, kabupaten, atau kecamatan Nah disini Nah disini tinggal kita isi tingkat provinsi ya Provinsi seperti ini Kemudian Bulannya itu bulan apa ya Lupa lagi Sebentar Sertifikat Ada gak ya Oh ini Nah ini dia Ada nomernya ya Bandung Januari 2010 Nah Januari Bulannya Kemudian tahunnya Kita isi Sesuai dengan dikeluarkannya Sertifikat Nah kemudian instansi penyelenggaranya Yaitu disini adalah Universitas Pendidikan Indonesia Indonesia Nah kemudian Kita pilih sertifikatnya Ini sertifikatnya ada tulisan Tidak wajib upload Tapi saya sarankan Jika memang ada sertifikatnya Boleh langsung kita uploadkan disini Nah ini adalah ukuran filenya 500kb Nah saya akan coba Untuk bentuknya Yaitu JPG ya Nah apakah bisa Kalau sudah seperti ini Kita pilih simpan Nah baik bapak ibu disini ketika saya upload Sertifikatnya disini Page sertifikatnya gagal diunggah Kenapa? Karena file yang Fotonya Kita coba cek disini Kita masuk ke properties Dan ukurannya itu Ternyata lebih Ini disini ukuran fotonya 3,48mb Nah sementara Ketentuannya adalah Maksimal 500kb Bagaimana solusinya? Jadi solusinya yaitu Kita ubah dulu Dari JPG JPG PDF saja Nah kemudian kita Masukkan gambarnya Kita klik disini Dan Kita stempel disini ya Nah ini tinggal kita sesuaikan Kemudian kita Convert to PDF Nah kita tunggu sampai Prosesnya selesai Dia nanti di atas ada Muter dua kali ya Pertama muter selesai Yang kedua muter Untuk mendownload Secara otomatis Seperti ini Nah selanjutnya Kita coba cek Kita coba Cek Disini Filenya Ukurannya berapa Klik kanan Properties Dan disini Ukurannya menjadi 288kb Berarti bisa ya Nah selanjutnya Kita pilih Choose file Eh Sebentar Ini kita pindahkan Terlebih dahulu Kesini Nah selanjutnya Tinggal kita Choose file lagi Kita pilih file Kemudian kita klik yang PDF Dan terakhir simpan Tunggu sampai Prosesnya selesai Nah Nama prestasi Juara dua Lomba PC Assembling Nah ini adalah Prestasi kita Ini jika ada Jika tidak ada Berarti tidak perlu Ditambahkan Kebetulan prestasi saya Adalah ini PC Assembling Nah Bapak Ibu Selanjutnya Pada menu Portfolio Ada menu terakhir Yaitu pendidikan Pesantren Jika Bapak Ibu Guru Ustaz-ustazah Yang ada Di lembaga Masing-masing Itu pernah Pesantren Ya Mengalami Eh Pernah Dipesantren Ya berarti Ini harus Diisi Jika tidak Ya berarti Tidak perlu diisi Nah misalkan Sudah pesantren Selama Tiga tahun Nah misalkan Nama pesantrennya Apa Misalkan Al-Azhar Provinsinya Dari mana Misalkan Misalkan Jawa Barat Ya Nah kabupatennya Apa Misalkan Yang ada Al-Azhar Dimana ya Misalkan Di Di Bandung Kota Bandung Nah Tahun masuknya Tahun berapa Misalkan Dua Dibu Ya Kemudian Tahun lulusnya Tahun berapa Kalau Misalkan Lima Tahun Eh Tadi berapa Tiga tahun ya Berarti Dari Dua Dibu Menjadi Dua Dibu Tiga Misalkan Eh Ini Dua Dibu Tiga Dibu Tiga Nah Kemudian Klik Simpan Nah Bapak Ibu Karena Disini Saya Tidak Pernah Pesantren Jadi Saya akan Hapus lagi Oke Nah Jika Bapak Ibu Pesantren Di Beberapa Tempat Yang Berbeda Berarti Tinggal Ditambahkan Tambahkan Lagi Nanti Muncul Beberapa Pesantren Nah Baik Bapak Ibu Untuk Pengisian Portfolio Dari Pendidikan Untuk Personal Kepegawaian Ada Dipat Satu Untuk Pendidikan Keluarga Prestasi Dan Pendidikan Pesantren Ada Dipat Dua Ini Nah Selanjutnya Untuk Pengisian Jadwal Dan Tugas Akan Saya Bahas Di Video Saya Selanjutnya Terima kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Kurang Dan Lebih Mohon Maaf Akhir Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih